Hai apa kabar semuanya selalu sehat bahagia dan sukses selalu ini adalah tarikan energimu dan dia Bismillahirrahmanirrahim untuk energinya disini adalah aku merasakan bahwa saat ini dia adalah sosok orang yang stabil secara emosional, pandai bersyukur, sangat dewasa, bijaksana, orang yang penuh dengan kebajikan, melasasi, cinta dan kasih sayang orang yang suka membantu ringan tangan dalam segala hal terkait dengan kebaikan namun sayangnya banyak orang yang tidak menyadari dibalik kebaikannya, keramahannya, kasih sayangnya dia memiliki perasaan yang sedih ada kesedihan disitu hanya dia berusaha untuk terlihat tegar kuat, tangguh menutupi kesedihannya dia fokus kepada hal-hal yang baik yang bermanfaat, yang positif yaitu dia fokus pada pencapaiannya karir impiannya dia sangat pekerja keras orang yang punya ambisi semangat dalam meraih impiannya namun beberapa yang tidak suka dengan keberhasilannya banyak gosip tentang dirinya bisa jadi dia sukses dalam karirnya tapi dia gagal dalam hal asmara atau dia cukup terkenal tetapi dia punya masalah dengan orang-orang di sekitarnya ada saja yang tidak suka dengan pencapaiannya tapi dia tidak peduli dengan apa yang di omongkan orang lain tentang dirinya karena baginya dia lebih mementingkan kesehatan mentalnya kesehatan fisiknya saat dia bisa berpikir jernih dia bisa melakukan banyak hal yang lebih bermanfaat untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya yang sangat menghargainya sangat bersyukur atas dirinya lalu kita cek ya energinya dengan dirimu apa yang sebenarnya terjadi kamu dan dia memiliki banyak kesamaan mirroring jika dia sangat berambisi terhadap kehidupannya impiannya kamu pun juga memiliki tekat keberanian untuk melakukan sesuatu hal yang lebih besar lebih baik 11-12 kalian memiliki satu tujuan yang sama keinginan untuk bersama dia sangat ingin bertemu denganmu berkencan makan bersama menghabiskan waktu bersama melakukan hal-hal yang menyenangkan bersama-sama ada keinginannya untuk bisa menemui menghubungimu jalan bersama denganmu tapi dia tidak bisa melakukan dalam waktu yang cepat walaupun dia sangat sibuk dengan pekerjaannya aktivitasnya rutinitasnya dia tetap selalu memikirkanmu bagaimana caranya dia bisa segera menemui menghubungimu bisa jadi dia belum bisa datang kepadamu menghubungimu karena begitu banyaknya hal-hal yang harus dia selesaikan dia sangat stress dengan apa yang terjadi saat ini rutinitasnya ini terkait dengan pekerjaannya terkait dengan konflik masalah yang ada di sekitarnya wah sepertinya saat nanti kalian bertemu dia ingin sekali memberi bingkesan kado spesial untuk dirimu tanda cinta dari dirinya dia ingin memberikan sesuatu hal yang sangat spesial untukmu dan ini adalah bukti dirinya bahwa dia sangat tertarik denganmu dia sangat menyayangimu dan dia ingin berkomitmen dengan dirimu lagi-lagi kamu adalah permata yang pernah hilang dari hidupnya tapi dia menemukanmu kembali saat dia menemukanmu dia pastikan bahwa dia akan menjaga hubungan ini tetap utuh bersama bersatu kamu adalah permata di hatinya cinta terbaiknya konfirmasi lagi ya kedatangannya adalah ingin sekali mengikat dirimu dia ingin membicarakan lebih lebih lanjut apa yang sebenarnya diinginkan dalam hubungan ini dia ingin memiliki hubungan yang sangat dalam denganmu besar harapannya akan sebuah hubungan komitmen persatuan pernikahan dia tidak mau melepaskan melepaskan kamu satu-satunya orang yang ada dalam hatinya kamu cinta terbaiknya kamu adalah cinta pertamanya dan dia tidak bisa melepaskan dirimu nantinya kamu akan terkejut dengan apa yang dia ekspresikan kepadamu itu adalah usahanya upayanya untuk bisa meyakinkan dirimu kamu akan merasa campur aduk bahagia dan sedih atas perjuangannya untuk mendapatkanmu nah konfirmasi ya kenapa disini dia pernah mengalami kesedihan karena dia memiliki terasisu punya inner child yang terluka dia butuh waktu dia butuh proses untuk pemulihan dia tidak ingin apa yang pernah dia alami ini terjadi lagi pada dirinya pasangannya dan keluarganya yaitu anak-anaknya nanti dia ingin memiliki hubungan yang benar-benar utuh harmoni keluarga yang bahagia saat ini dia masih belum berani untuk menghubungimu ada rasa khawatiran kecemasan ketakutan tidak tidak percaya diri ini terkait karena dia punya memori punya trauma dalam sebuah hubungan bisa jadi dia pernah mengalami gagal dalam sebuah hubungan atau orang tuanya pernah bercerai jadi dia adalah korban dari perceraian orang tuanya sehingga dia takut dia tidak yakin apakah dia mampu memiliki keluarga yang benar-benar dia inginkan dia idamkan apakah dia bisa dan mampu membahagia kamu apakah kamu benar-benar bisa menerima dirinya masa lalunya karena tidak semua orang bisa menerima masa lalu pasangannya misal ada beberapa orang tua yang mungkin tidak setuju kalau calon anaknya itu dari keluarga orang yang pernah bercerai karena dia khawatir dia takut itu menjadi pola sehingga dia berpikir apakah bisa dia diterima oleh orang tuamu seberapa keras dirinya untuk tidak mengakui perasaannya denganmu tapi Tuhan selalu menghadirkan dirimu lagi dalam hidupnya semuanya tentang dirimu sehingga di sini terkadang dia cukup stres dengan apa yang terjadi kenapa dia sudah berusaha untuk tidak memikirkan dirimu tapi ada saja sinkronisitas yang dia temui yang selalu membuat dirinya teringat padamu misalnya tiba-tiba saja dia bertemu dengan seseorang yang wajahnya suaranya mirip dengan dirimu ibaratnya seperti dia adalah kembaranmu itulah yang membuat dirinya sadar dan memahami koneksimu hubunganmu dengannya ini terikat secara spiritual pesan semesta disini saat kamu sudah siap secara mental spiritual finansial rasional saat itulah saat itulah kamu akan bertemu dengan jodohmu pasanganmu takdirmu energi yang terkuat untuk inisialnya unsur namanya huruf yang mengingatkan kamu dengannya ada T H E Z U C B L R S P Q A Y V W untuk zodiacnya ada Cancer Libra Gemini Sagittarius Aries Capricorn Pisces Virgo Scorpio Aquarius Terima kasih yang sudah ikut readinganku semoga kamu suka jangan lupa untuk like subscribe share dan komen mohon maaf kalau banyak salah kata kita jumpa lagi di reading berikutnya thank you I love you bye